Bangsa Indonesia boleh berbangga hati. Figur proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, kini dapat disaksikan di Museum Madame Tussow, Bangkok, Thailand. Diresmikan 24 September lalu, patung lilin yang menyerupai sosok Bung Karno sesungguhnya ini menjadi figur pertama dari Indonesia yang ditampilkan di Museum Madame Tussow. Kemberadaan patung Bung Karno ini merupakan inisiatif dari Otoritas Pariwisata Thailand. Pihak Madame Tussow juga merasa bangga dapat menampilkan salah satu toko nasional yang berperan aktif dalam perdamaian dunia. Figur Bung Karno saat menyampaikan pidato di sidang umum PBB tahun 1960 menjadi pilihan keluarga untuk ditampilkan di Museum Madame Tussow. Pidato yang menyuarakan harapan Bung Karno untuk membentuk dunia baru yang damai, adil dan sejahtera, dinilai cocok untuk mewakili sosok Bung Karno yang karismatik. Ya keberadaan patung lilin Bung Karno di Museum Madame Tussow, Bangkok ini adalah salah satu bukti bahwa Bung Karno dan Indonesia pernah menjadi negara yang diperhitungkan di dunia internasional. Dan proses pembuatan patung ini dari ide atau gagasan hingga berdiri di tempat ini membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun. Patung lilin ini mulai dirancang pembuatannya sejak 2011 lalu. Proses pembuatannya cukup sulit karena hilangnya data-data pribadi tentang ukuran tubuh Bung Karno. Pihak museum pun membuat patung hanya berdasarkan foto dan ukuran baju milik Bung Karno. Kami harus mengadakan kembali tanda-tanda yang itu sudah puluhan tahun yang lalu yang ada dan melekat pada beliau. Bung Karno tak hanya berjasa membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Ia juga menjadi inspirasi bangsa lain untuk berdeka melalui pidatonya dalam Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Tak hanya itu, melalui gerakan non-blok Bung Karno juga turut menjaga perdamaian dunia. Melalui figur Bung Karno yang mengenakan jas putih, peci, dan tongkat komando ini masyarakat Indonesia dan dunia dapat selalu mengenang ide dan gagasannya yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Patung lilin Bung Karno ini akan ditempatkan satu ruangan dengan tokoh-tokoh dunia lainnya seperti Barak dan Michelle Obama, Mahatma Gandhi, serta Aung San Suu Kyi. Andres Trijaya, Andres Sumarya, Bangkok, Thailand.